Intro Assalamualaikum Maaf saya mau tanya kepada Habib Jika kita memperbanyak salat Tujuannya untuk hajat dunia Apakah kita masih mendapatkan juga pahalanya Gelak di akhirat Salat ini bu silahkan pak Salat ini pak silahkan Mau niat apa aja Habib saya baca salat Supaya dapet duit banyak Dapet Habib saya salat Supaya dapet jodoh ganteng Dapet Habib saya salat Supaya saya beli rumah Dapet Ini salat ini Satu kalimat Yang bisa merangkum semua Merangkum Semua keinginan kita Bahkan para Allah Mengatakan apa yang tidak terlintas Dalam hati kalian Doa yang tidak terlintas Kan biasanya doa kan Di ucapkan sama mulut Ada doa yang tidak sempat Di ucapkan sama mulut Saking banyaknya permintaannya Kita kan buatnya tengin Permintaannya kan Kan gak mungkin kita sebutin Salat itu tahu Apa yang kita inginkan Dan digaburkan oleh salat Makanya bacaan salat ini Luar biasa Jadi salat ini kita niatkan Apa saja Dunia akhirat Semua dapat Makanya saya sering tekankan Salat 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 Jangan tinggalin salat Terutama malam Jumat Sama hari Jumat Jangan tinggalin salat Semua keinginan kita Semua yang kita inginkan Digaburkan oleh Allah Apa saja Punya masalah Punya problem Banyak baca Baca salat Jadi salat itu Dunia dapat Akhirat juga ada Dapat Sampai sahabat itu Memenuhi waktunya 24 jam untuk bersalat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Mubarak Sehingga Nabi mengatakan Kalau engkau bersalat Kepadaku 24 jam Kamu selalu bersalat Apa kata Nabi Allah akan penuhi Segala hajat-hajatmu Dan Allah akan ampuni Segala dosa-dosa Masya Allah Jadi kalau kepingin Hajat kita digaburkan Sama Allah Bu Pak Selawat yang banyak Selawat yang banyak Karena ini Sesuatu yang Mujarrab Kata ulama Ini sesuatu yang Sudah teruji Teruji Dan terbukti Kalau kalian Istiqamah Mudawamah Terus menerus Tidak pernah berhenti Selawat Dimanapun Kalian berada Dimanapun Kalian ada Selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Jadi Gendisani Selawat Hajat kita akan Dipenuhi Dimudahkan Sallallahu alaihi wasallam Dimudahkan Sallallahu alaihi wasallam Subhanallah Saya banyak Merasakan-merasakan Seperti itu Luar biasa Selawat ini luar biasa Nanti kalau kita sudah diberikan Sama Allah Segera kebutuhan kita Segera keinginan kita Makin bertambah Selawat Tidak berhenti Tidak cukup dengan seribu Makanya Para ulama-ulama dahulu Kalau selawat itu Sehari 25.000 Hal Nekmat Nekmat Sudah gak tahu Ngelepasin Selawat Daripada dia Ngobrol Kesana Kemari Ngalor Nidur Nggak ada manfaatnya Kita Kalau ngobrol Kuat Selawatan Masya Allah Ngobrol Kuat Selawatan Kalau gak gitu Diem Jangan Diam Jangan Diarkan mulut ini Diam Ketika kita Diam Jangan Diam Gerakan mulut ini Kepada Selawat Apa saja Sihrohnya Apa saja Alibad yang terserah Mau yang kita baca Selawat Jibril Selawat Alhamdulillah Yang penting Mulut ini Jangan Diam Bengong Selawat Alhamdulillah Orang Lihat Ngomong sendiri Biarin Nggak Ngomong sendiri Biarin Kita Kalau mau Ngurusin Orang Nggak ada Habis Kita Kalau mau Ngurusin Orang Nggak ada Urusannya Selawat Ini Bu Walaupun Niatnya Nggak Beres Sering saya ulang-ulang Selawat ini Walaupun niatnya Nggak beres Tetap Mendapatkan Pahala Niatnya Nggak beres Habis Saya Selawat Supaya Saya Dipuji Bahwa saya Adalah orang Ahli Selawat Nggak Apa-apa Tetap Mendapatkan Pahala Dari Allah Kenapa Karena Kita Berselawat Kepada Kekasihnya Nabi Muhammad Ya Selawat Ibu Bapak Sekalian Jangan Pernah Tinggalkan Terus Baca Selawat Dimanapun Kita Berada Nanti Kita Akan Rasakan Kita Akan Rasakan Hidup Ini Enak Habib Saya Banyak Selawat Tapi Banyak Musibah Banyak Masalah Banyak Problem Justru Problem Tersebut Akan Diberikan Jalan Keluar Lewat Selawat Jadi Jangan Dianggap Kalau Baca Selawat Kemudian Nggak Punya Masalah Punya Masalah Tapi Diberikan Kekuatan Sama Allah Ta'ala Diberikan Kemampuan Sama Allah Ta'ala Segala Bentuk Selawat Itu Dunia Akhirat Bahagia Dunia Akhirat Bahagianya Seringkan Saya Katakan Orang Yang Mudawamah Selawat Para Ulama Mengatakan Dia Tidak Meninggal Dunia Dia Tidak Akan Pernah Meninggal Dunia Kecuali Dia Sudah Ditunjukkan Tempatnya Di surga Sudah Ditunjukkan Sama Allah Ta'ala Orang Yang Istiqomah Baca Selawat Dia Tidak Akan Mati Kecuali Allah Tampakkan Dulu Surganya Terlebih Dahulu Masya Allah Sebelum Mati Sudah Ditunjukkan Surganya Berkat Selawat Kepada Nabi Muhammad Jadi Perbanyak Baca Selawat Kemudian Juga Baca Daripada Surat Surat Al-Ikhlas Surat Baca 50 Setiap Malam Jum'at Atau Hari Jum'at Kali Berat Ya Nggak sampai 15 menit Juga Selesai Nggak sampai 15 menit Juga Selesai Kita baca Jum'at 50 50 kali Habib Suka Kita ini Kadang-kadang Suka Besar Besari Belum Dicoba Coba Dulu Coba Dulu Setiap Malam Jum'at Saya baca Kulau Allah Salawat Saya isi Habis itu Saya isikan Baca Kulau Allah 50 Kali Baca Ternyata Cuma 20 Menit Bandingkan Dengan Kita Ngobrol Berjam Jam Kuah Bandingkan Ketika Kita Nonton TV Kuah Bandingkan Ketika Kita Ngobrol Yang Tidak Ada Mampak Kuat Tapi Dulu Baca Kulau Bukan Nggak Kuat Males Jawabannya Cuma Itu Males Sebab Segala Satu Yang Baik Ini Bu Segala Satu Yang Baik Ini Pak Paling Yang Berat Yang Orang Kalau Melakukan Kebaikan Itu Berat Padahal Mudah Untuk Dilakukan Makanya Kita Sering Minta Sama Allah Istiqamah Begitu Kita Menemukan Kebaikan Dan Kita Menjadi Pelaku Kebaikan Minta Sama Allah Mudah Mudahan Kebaikan Ini Menjadi Istiqamah Buat Diri Saya Supaya Apa Yang Kita Lakukan Itu Terus Ditentung Sama Allah Subhanallah Mulai Besok Hari Jum'at Baca Sulawet 50 Siap Tidak Tidak Sulawet Alhamdulillah Berat 20 Menit Juga Selesai Man Salah Alam Nabi Salallahu Alam Salam Maratan Salallahu Bihak Ashra Diat Ini Hadis Siapa Orang Yang Baca Salawat Nabi Sekali Maka Allah Memberikan Salam Kesejahteraan Buat Kita 10 Kali Masya Allah Nah Kalau kita Baca 1000 Kali Seberat Sejuta Masya Allah Kata Imam Mulhaddad Satu Kebaikan Yang datang Dari Allah Satu Salawat Yang disampaikan Alain Allah Kepada Makhlum Maka Cukup Untuk Memulai Kebaikan Di Buka Bumi Seluruh Satu Saja Dari Allah Cukup Bagaimana Kalau itu Berlipat Ganda Kita Bersalawat Bersalawat Sekali Allah Kasih Selawat Sampai Kita Sepuluh Kali Allah Kasih Kesejahteraan Allah Kasih Kedamaian Allah Kasih Ketentraman Allah Kasih Segalanya Cuma Baca Selawat Sekali Masya Allah Nah Bayangkan Kalau kita Tiap hari Baca Selawat Seribu Kali Masya Allah Kebaikan Kebaikan Akan Kita Terima Dari Allah Nanti Kita Akan Lihat Hasilnya Sekarang Kita Mungkin Saya Baca Selawat Sudah Sekian Sekian Tahun Tapi Tidak Ada Hasilnya Istiqomah Bukan Tidak Ada Hasilnya Kita Kepingin Hasilnya Yang Nampak Jadi Kalau Kita Minta Apa Minta Sama Allah Tidak Buit Padahal Kita Tidak Sadar Allah Kasih Sesuatu Yang Kita Kalau Kita Mau Memahmi Ya Luar biasa Luar biasa Kita Tidak Dikasih Sama Allah Penyakit Corona Alhamdulillah Bener Tidak Ada Kita Kena Corona Mampus Bener Tidak Kita Berkat Selawat Tidak Dikasih Reseki Tapi Tidak Dikasih Penyakit Corona Alhamdulillah Selamat Padahal Kurumunan Kiyot Tapi Tidak Dikasih Penyakit Corona Datang Ini Satu Nemat Berkat Berkat Selawat Itu Baru Satu Banyak Sekali Anak-anak Kita Diberikan Kesehatan Reseki Kita Dimudahkan Banyak Sekali Kebaikan Kebaikan Yang Diberikan Oleh Allah Dengan Berkat Selawat Jadi Pada Intinya Siapa Yang Pasti Allah Akan Berikan Sesuatu Dalam Kehidupannya Pasti Allah Akan Berikan Sesuatu Dalam Kehidupannya Asal Istiqob Jangan Giliran Lagi Punya Masalah Selawatan Begitu Selesai Masalah Ilang Selawat Benar